video ini merupakan lanjutan dari trip report naik minibus Rosalia Indah keberangkatan jam 8 pagi dari Jogja ke Malang via jalur kediri Blitar rute yang dilewati pada perjalanan kali ini yaitu dari Jogja via Klaten Solo Seragen Ngawi Nganjuk kediri Blitar dan terakhir Malang jadi bagi kalian yang tinggal di daerah tersebut bisa banget nih mencoba armada minibus Rosalia Indah keberangkatan pagi ini nah video part 2 ini dimulai dari daerah caruban saat cari makan siang di rumah makan Rosalia Indah caruban sampai saya tiba di kota Malang nah bagi kalian yang belum nonton video part 1 nya saya sarankan untuk dapat menontonnya terlebih dahulu ya karena di video part 1 ada banyak informasi penting mengenai perjalanan saya kali ini termasuk review interior dan armada bis yang saya naiki dan setelah melewati perjalanan lima jam dari Jogja akhirnya saya sampai di daerah caruban nah disini bis kembali keluar tol untuk menuju rumah makan padang sederhana milik Rosalia Indah serius makannya di caruban nanti kita akan mendapatkan serius makan gratis di sana sayangnya letak rumah makan ini cukup jauh dari gerbang tol caruban jaraknya sekitar 7 km dan PP bisa memakan waktu 30 menit tapi nggak papalah sekalian nostalgia di rumah makan ini karena dulu sebelum ada nyetor keras jawa rata-rata armada Rosalia Indah serius makannya di caruban ini namun sejak ada nyetor keras jawa dipindah ke palur semua Oh ya pada perjalanan kali ini saya mendapatkan kejutan nih dari rumah makan padang sederhana milik Rosalia Indah di caruban ini karena hanya saya yang diberikan serius makan spesial dan luar biasa melimpah dari pihak rumah makan Wah penasaran kan kira-kira seperti apa sih servis makan melimpah yang saya maksud dan selama nampu perjalanan lima jam dari Jogja ini berjalan naik Rosin medium sudah sampai di rumah makan caruban di daerah caruban ya cobatnya nah disini nih memakannya Rosin sendiri jadi rumah makannya Rosin yang dulunya itu sebelum ada tol terang jawa itu banyak yang harus makan disini tapi sejak ada tol terang jawa jadi tidak kepalur nah beberapa waktu lalu terus makannya kembali di rumah makan caruban ini Wah aku udah lama nih enggak serius makan di rumah makan caruban ini oke penasaran seperti apa serius makan Rosalia Indah ini dia suasana rumah makan Rosin di caruban ini sepi banget yang ini cuma ada bisku aja restoran sederhana masakan Padang ini disini sebelah sini juga ada agen tiketnya Rosalia Indah jadi kalau kamu mau naik dari caruban bisa beli disini nah kita masuk ke dalam ke tempat servis makannya di sini ada toilet ya 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 di rumah makan ini kita mendapatkan search makan nasi soto namun ketika saya hendak mengambil piring petugas rumah makan bertanya kepada saya dan katanya apakah mau diganti menunya dengan masakan padang saya pun langsung menjawab ya deh boleh karena setahu saya emang bisa kok diganti menunya nanti tinggal nambah biaya saja nah lalu petugas rumah makan pun mempersilahkan saya untuk duduk dan mereka langsung membawakan saya berbagai menu masakan padang yang bikin saya bingung mau pilih menu yang mana hehehe padahal penumpang lain semuanya makan soto dan saya kenalkan saya penumpang yang paling spesial di rumah makan itu karena semuanya dilayani termasuk minum pun diambilkan oleh petugasnya nah jika kalian nggak berkenan dengan menu makan soto di rumah makan rosin ini bisa milih ya ada disediakan juga menu masakan padang jadi nanti tinggal nambah aja sesuai dengan harganya ya nggak tau kupon makan soto itu dihargai sekitar 13.000 kalau nggak salah ini aku ditawarin untuk mencoba menu masakan padangnya nanti nggak tahu nama berapa ini aku mau coba menu masakan padang dari rumah makan rosin caruban biar nggak bosan mau soto terus ini menunya banyak banget teman-teman ya ada kepala ikan teman-teman ada rendang ini ada kayak jeruan gitu ini kayak jeruan ini juga kayak cumi ini ada telur telur puyuh telur rebus juga ada macam-macam ini ada ikan ada ayam ada terong teman-teman saya bisa pilih tinggal nanti totalan berapa tinggal nama berapa tadi menunya pakai telur ini spesial banget terus makannya beda dari yang lain ini aku mau coba nih makannya pakai telur sama ada sayuran sama ada sambelnya ini tidak cukup lah ini aja kita melimpah menunya ini udah lama banget ya nggak kesini ya ini rumah makannya Rosalia Indah di caruban jadi memang rumah makannya mirip Rosalia Indah dulu sebelum ada tol teras Jawa untuk armada dari Jogja Purwokerto Solo tujuan Marang dan sekitarnya itu mesti serius makan di sini itu jadi udah lama banget nih aku nggak serius makan di sini sekalian ada nostalgia ya di rumah makan Rosalia Indah caruban jadi untuk armada-armada dari malam Surabaya Blitar yang keberangkatan malam bahkan yang dari Jember pun yang keberangkatan sore ini serius makannya di sini gitu jadi biar nggak kemaleman mungkin ya dari palur kalau serius makannya di palur di Rosalia Indah pusat palur udah tengah malam udah jam 12-an ya itu kayak terlalu malam jadi kenapa alasannya sekarang dipindah di rumah makan Rosalia Indah di caruban walaupun sebenarnya kurang efisien ya menurutmu karena keluar tol dari keluar tol lagi di asip tol di caruban sampai rumah makan ini cukup memakan waktu ada mungkin 15 menit ya 15 atau 20 menit ya PP udah setengah jam lebih ya kalau servis makannya di terbang tol atau seperti di palur itu mungkin lebih menghemat waktu lagi tapi nggak apa-apa lumayan ya Tadi pakai telur Tidak sama tidur hari ini tuh buat mas ya Hah? Serius? Iya Waduh Oh iya 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 soalnya kemarin kan ada ini apa namanya Soalnya kemarin kan ada apanya Tonnya selesai terus Iya Bisa Pak Kita bisa kita kan aja kita ada soto Timlo Kareng ayam Banyak 4 pilihan Oh gitu Iya Jadi kalau misalnya penumpang itu Bosen makan soto itu bisa dibagi menu lain Iya Bisa Pak Tinggal nambah gitu aja Misalnya kan banyak pilihan mas Ada ayam bumi Ikan bumi Kikil aja banyak Oh gitu Iya Oh gitu Tapi misalnya Soto nya itu berapa? Berapa lah? Kita per tiket kupon itu 14.000 Tiket kupon itu 14.000 ya Iya Jadi misalnya menu nya nasi padang misalnya telur Iya Telur itu berapa bisa minat? Telur kalau kita 19.000 nanti tinggal nambah Jadi tinggal nambah 5.000 ya Iya Tinggal nambah 5.000 Jadi kalau bosen makan soto Oh iya 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 betul Oke Jadi kalau bosen makan soto Bisa mencoba menu lainnya Yang dari rumah makan Rosaliana Carifat Iya Berlaku juga di Rosalia Indah Palur Dan super juga ya pak Iya Oke Makasih banyak pak Iya Sukses terus Iya Nah Jadi kalian udah gak penasaran lagi kan Kalau mau ganti menu Jadi emang bisa kok Untuk seporsi menu seris makan Rosalia Indah Itu dihargai 14.000 ya Jadi misal kalian seris makan di Rosin Caruban Atau Rosin Subang Dan ingin ganti menu makan Itu bisa banget Tinggal nambah biaya aja Kalau di Rosin Palur Saya kurang tahu ya Bisa atau enggaknya Bagi kalian yang udah pernah coba ganti menu di Rosin Palur Silahkan sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini ya Hehehe Nah seperti yang pernah saya lihat di rumah makan Rosin Res Area Subang Ini ada banyak sekali menu yang disediakan ya teman-teman Ada yang ayam geprek, nasi goreng, bak mie goreng, kue teo goreng, dan lain sebagainya Nah misal nih kalian mau ganti menu nya ke nasi goreng Jadi kalau kalian gak pengen soto Lalu kalian mau ganti menu ke nasi goreng Itu kan harganya 15.000 Sedangkan tadi menu seris makan soto nya itu 14.000 Maka otomatis nanti cuma nambah 1.000 rupiah aja Atau kalau mau ganti kak yang geprek 20.000 Jadi cuma nambah 6.000 aja Itu sudah termasuk minum ya teman-teman Wah gimana keren banget kan inovasi dari Rosalia Indah ini Jadi biar gak bosen nih makan soto terus hehehe Terima kasih untuk rumah makan Rosalia Indah caruban yang sudah memberikan reward makan gratis Gak gratis sih Gak usah nambah biaya lagi untuk ganti ke menu masakan padangnya tadi Hehehe Dan ini di armada aku yang mengaturkan aku dari Jogja ke Malang Dia menggunakan kasisnya Isuzu Jadi body nya dia Isuzu Dengan karoseri Moro Dadi Eh Prima Jadi dia minibus tapi elegan ya ada well drop nya di bawah ini Ini kita persiapan keberangkat lagi Melanjutin perdalanan Dengan karoseri Dengan karoseri selamat menikmati 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 11 jam dari Jogja, keren oke, oke, sekian dulu Trivipot kali ini sampai jumpa di Trivipot selanjutnya selamat menikmati